Masuk angin itu gak ada di dalam kedokteran Cuman kalau lo merasakan hal yang lo kira masuk angin Bukan minum, angin, buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Terkenalan saya Obi, kalian boleh panggil Kak Obi Spesial banget Dalam video ini Saya kena tantang spesial Ini adalah dokter Frenos Dia the magician Terkeceh, terhits, benar fenomenal di Indonesia Oke langsung aja Jadi gini Dok sebenarnya Saya ini pengen nanya nih Kenapa sih di Indonesia itu Kalau orang masuk angin itu suka dikerok Apakah dengan dikerok Masuk anginnya akan hilang Atau bagaimana menurut dokter Harusnya kalau masuk angin itu harusnya jangan dikerok Tapi penyakit masuk angin itu sebenarnya ada Kalau masuk angin itu jangan dikerok sih Oh jangan dikerok Terus dikeluarin Iya Dipake jarum Masuk angin pake jarum Iya Wess Sebenarnya di dokteran gak ada istilah masuk angin Gak ada istilah masuk angin Di dokteran itu gak punya istilah masuk angin Istilah masuk angin itu tuh kondisi dimana asam lambung Lambung itu punya asam Asamnya tuh pH-nya tinggi banget Eh, pH-nya rendah banget Salah, pH-nya rendah banget tinggi ya pH-nya rendah Jadi, saking rendahnya tuh asam Eh, gimana ya? Eh, gitu sama kayak ya Intinya, diambung bertanya punya asam Gunanya adalah untuk mengasamkan makanan Nah, sesuatu yang asam itu pasti ada gas Kadang itu kalau asam lambungnya udah terlalu banyak Di dalam lambung Gasnya tuh bisa keluar dari Aduh Muntah Ya, gue gak muntah sih Oleh sendawa Itu lah kondisi sendawa lo Jadi sendawa lo yang keluar Itu sebenarnya gas asam lambung Orang-orang bilang kalau sendawa itu anginnya keluar Iya, itu sebenarnya gas asam lambung Jadi bukan karena lo masuk angin Terus ingin sendawa terus keluar angin ya enggak Benar-benar Tapi asam lambung Nah, begitu asam lambungnya itu banyak di dalam lambung Itu efek samping selanjutnya adalah badannya pegel-pegel Badannya pegel-pegel Iya, terus bisa jadi biasanya agak sedikit lebih meriah Nah, dia panas-pigin gitu Nah, kondisi seperti inilah orang menyebutnya dengan masuk angin Masuk angin Padahal gak ada istilah Nah, biasanya masuk angin itu berasain orang nih Yang banyak yang dibuat Kayaknya saya masuk angin deh dong Kenapa? Dawah mulu Masuk angin deh dong Badan saya gak enak Terus mual Nah, biasanya ya gitu Ada gak obatnya untuk? Sebenarnya kalau kondisi masuk anginnya itu karena lambung Ya, obatnya ini obat lambung Kayak kromat gitu Kalau yang gak mau bisa dibeli ya Atau ranitidin namanya Itu juga gampang dibeli di apotek Nah, obat-obat ini sebenarnya yang bisa menekan ke dalam masuk angin lo Oh, begitu Masuk angin itu gak ada di dalam kedokteran Cuman kalau lo merasakan hal yang lo kira masuk angin Bukan minum Angin Buka Tapi minumlah obat-obat mal Atau yang paling aman lagi Kedokter Kedokter? Gak tau sih kenapa harus dikerok dan penjelasan ilmiahnya juga gue belum pernah baca sampai saat ini Pernah gue research tapi belum pernah nemu aja gitu Ini dikerok itu apa? Kalau menurut gue Karena kita dari kecil mungkin kayak dikit-dikituin Maka kita jadi merasa bahwa ini pengobatan Sugestif sih Jadi kerok itu juga Apalagi orang pernah bilang Ini dikerok makin merah makin banyak anginnya Iya, iya betul Sekalanya gitu Sebenarnya coba aja lo tes ngerok orang yang sehat Ngerok orang yang sehat? Iya Merah juga Sama merahnya Kulit digosok kan itu ya? Iya, karena kulit digosok Jadi merah Jadi bukan karena dia masuk angin So, itu yang terjadi sebenarnya Ya, ya Allah Ya, jadi begitu smart people Ini orang lain Oh iya, jadi begitu teman-teman semuanya Iya Nah, mungkin teman-teman semuanya Ini bisa menjadi Apa namanya dok? Referensi Iya, ini bisa jadi satu pertimbangan Pertimbangan buat teman-teman semuanya Ketika merasakan seperti itu Apakah dikerok atau beli obatnya Obatnya, atau lo ke dokter Paling aman sih ke dokter Ke dokter, betul Ya, agak capek dikit tapi ya itu paling aman buat Belulah Oke Oke, terima kasih dok Ini sangat bermanfaat sekali Thank you, Obi Semua yang ada di rumah Oke Jangan lupa subscribe Oh iya Teman-teman semuanya Jangan lupa subscribe Dokter Terkece Terhits Terphenomenal di Indonesia Hahaha Youtube channel ini ada di sini Dokter Mutan Dokter Mutan Dokter Mutan Baik-baik mana dok? Selain terima kasih yang sudah Menonton video ini Jangan lupa like and share Tentunya subscribe ya teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya